Halo, selamat datang di stasiun Bandung Assalamualaikum, kali ini aku mau jalan-jalan ke Cicalengka naik kereta api Nah sekarang aku mau nyari dulu tiket Sebenernya aku baru pertama kali sih beli tiket sendiri Biasanya kan kalau pergi bareng-bareng dan tau-tau tiketnya beres Nah sekarang aku harus cari tiket sendiri Gimana caranya? Tapi kan yang pasti belinya di jualan tiket yang di sebelah sana kan? Bandung ke Cicalengka Ini kali ya Ini kali ya Mbak, kalau kata api yang ke Cicalengka jam 8 ada 8 lebih 11 8 lebih 11? Mau 3 15 Oke, udah dapet tiket Berkat jam 8 lebih 11 Harga tiketnya itu untuk weekend kali 5 ribu per orang Dikirain di jadwalnya itu jam 8 gak ada Soalnya tadi ngeliat dari jam 6.50 Terus kereta selanjutnya jam 10 Nah kacau kalau harus nungguin 3 jam Ternyata pas ditanyain ke yang jaganya jam 8 lebih 11 tuh ada Mau ke Cicalengka? Coba ada pengumuman kedengeran gak apa? Aku memang gak ngerti pengumumannya apa Kita mau ke sini Kita sampai jam 7 Kaget lah Ini kan berangkat jam 6.50 udah terlambat Udah berangkat Ada lagi jam 10 Gila aja Dari jam 7 harus nunggu sampai jam 10 3 jam Ternyata pas nanyain ke si bapak yang jaga Ada jam 8 habis 11 Kayaknya banyaknya yang mau piknik Kalau kita mau Cacalengka Cacalengka Apa itu cacalengka? Cacalengka Cacalengka Sekarang canggih Gak usah pake sobek-sobekan segala Keretanya yang mana? Udah masukin nih Keretanya yang mana? Gak tau Ini keretanya yang mana sih? Kereta yang 5.30 ya Nanti kalau salah naik gimana? Kalau ke Jakarta Ngedenger dari pengumuman Keretanya mau dateng Tuh mau naiknya naik kereta itu Pasti tanyain itu keretanya Keretanya yang mau ke Jakarta Kan kalau gak nanyain Nasar lah gue Minumnya Minumnya mana? Oh ini ada Oh iya Udah denger ya? Menurut pengumuman Menurut pengumuman Keretanya udah dateng Terus naik keretanya gimana? Ya naik aja pake kaki lah Nggak boleh ngelewatin garis Oh iya naik aja pake kaki lah Iya naik aja pake kaki lah Nah naik aja pake kaki lah Kan mau pada turun ini Ini kita tetap Oh yang tepat Ayo yang Ini dasar udah ibu-ibu sakit kaki dia Sekarang aku bawa kalian menikmati Naik kereta api untuk pertama kali Pas sedek sedek Pas sedek Pas sedek Pas sedek Pas sedek Pake kaki Pas sedek Pas duk illi Syukur Aku bisa ngelak Nenek Alhamdulillah masih beruntung ke bagian tempat duduk kebayang nggak kalau misalkan nggak kebagian tempat duduk itu penuh-penuh nyampe ke sana biasanya kalau nggak kebagian ya risikonya berdiri gitu soalnya disini kalau kelas ekonomi itu nggak pakai nomor sedar-dapatnya aja perjalanan dari stasiun Bandung ke stasiun Cicalengka itu kalau nggak salah melewati sekitar 6 atau 7 stasiun stasiun kereta api yang lainnya stasiun kereta api yang kecil-kecil kayak gitu masih di Cimekar aku tidak tahu Cimekar tidak terima kasih hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mereka yang menunggu yang menunggu kereta ke arah Bandung penuh banget ayo kita berjuang untuk keluar dari kita keluar tuh saking banyaknya mau turun aja kita macet disini ya udah aku duluan yang turun masuk sebentar ya pak ayo nak ini ada tangga selamat menikmati coba bayangkan kalau misalkan kalian ada salah satu di antara mereka gimana rasanya menurut banget kalau mau ke arah Bandung Halo Bapak nah seperti itulah pengalaman aku naik kereta api untuk pertama kalinya secara mandiri ini agak ribet nanti mau naik angkot dulu nanti kita sesudah naik angkot aja disombong lagi videonya bye-bye